Jadi nanti ya di akhirat itu ada manusia yang berkepala keledai Siapa itu? Siapa itu? Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Sebagai mana menjadi rutin tas kita setiap hari Senin pagi Kita akan mengadakan pengejian yang dipandu langsung oleh Nanggur kita Yang mana bahawa pada hari ini ada kitab yang baru Kitab Mawiratul Muminin dari Iyaw Lemuddin Untuk itu saya kira mari kita memanfaatkan waktu yang ada ini Untuk kembali menimba ilmu Untuk itu dengan segala hormat kepada Nanggur kami persilahkan dengan hormat Masalah itu berikut La yang bagi tidak patut Kan biasa ada orang begitu Karena imamnya mungkin menganggap lama Nah itu Lah yang bagi tidak patut Iyatakadamal ma'amumu ma'amum mendahului alal imam Imamnya Pirrukui dalam ruku Mendahului ruku Wasujudi Sujud Warrab Iminhumah Dan itidal Artinya Bangkit dari ruku Bangkut dari sujud Nah itu Jadi jangan mendahului imam Nah Tidak patut Wala pisahidil amal Dan Begitu pula Tidak boleh mendahului imamnya Pisahidil amal Dalam segala amal-amal salat Perbuatan-perbuatan dalam salat Jadi apa bacaan Nggak tahu apa Pokoknya ada Papinjolo imam Ya Jadi Itu ya Jadi tidak boleh mendahului imam Dalam ruku Sujud Bangkit dari ruku Demikian pula Seluruh amalan-amalan Atau perbuatan-perbuatan dalam salat Tidak boleh mendahului imam Wala yang bagi ayu sawiyahu Tidak boleh juga Bersamaan imam Telah iman ruku Barulah kita ruku Namanya bagi ikut Namanya makmung Nanti Paidharaka'a Parka'u Waidha sajadah Waidha sajadah Pas judul Waidha kara'a Pas tamiu Apabila ia membaca Hendakala kamu mendengar Jangan juga membaca Membaca pateh Dengar baik-baik Pas tamiu Nanti sebentar ya Bagaimana? Sebentar ya Jadi begitu ya Jadi Kita mengikuti Nanti dia setelah imam Melakukan Baru kita Melakukan Nah Bahada maknal iktidak Itulah arti Iktidak Mengikuti Iktidak Mengikuti imam Saya kira itu ya Paintakaddam alaihi Jika ia mendahului imamnya Kalau ada Mammu mendahului imamnya Maka mengenai Kebatalan salatnya Adalah Ada perbedaan Jadi ada Menyatakan Batal salatnya Yang mendahulian Ada juga Menyatakan Tidak Jadi ada perbedaan Mengenai Kebatalan salatnya Orang yang mendahului imam Nah itu Jadi ini Menurut Versi ini ya Ya Jadi ada Ada apa Ada perbedaan pendapat Mengenai Batalnya salat Nah Orang yang mendahului imam Nah itu Jadi tidak jelas juga Ada perbedaan Ada menyatakan Ya Mendahului imam Tidak Makrubi Ya Ada juga Tidak Batal Kenapa mendahului Wakad Shaddada Rasulullah S.A.W An-nakir Apihi Wakad Shaddada Ya Artinya Rasulullah Memberi Peringatan Keras Shaddada Masarru Rasulullah An-nakir Nah Ya Pengingkaran ya Artinya Rasulullah Memberi Peringatan Keras Pihi Mengenai Orang yang Mendahului imamnya Ya Apa Lio Wa Kala Belio Bersabda Ama Yahshah Ama Yahshah Tidak Ka Ia Takut Tidak Takut Ka Ia Tidak Ka Ia Takut Alladhi Yarpau Rasahu Yang Mengangkat Kepalanya Kablal Imam Sebelum Imam Nah Ya Ya Orang yang Mengangkat Kepalanya Sebelum Imam Anda Pairai Mindoar Iman Eh Diayat Amitya Apa Itu Tidak Kayak Takut Ayuh Wilallahu Rasahu Rasah Imar Yaitu Allah Mengubah Nya Eh Allah Mengubah Apanya Eh Eh Rasahu Kepalanya Rasa Imar Menjadi Kepala Imar Tidak Takut Ka Dia Bahwa Allah Akan Mengubah Menubah Kepalanya Menjadi Kepala Imar Kepala Keledai Jadi Nanti Di akhirat Itu Ada Manusia Yang Ber Kepala Keledai Siapa Itu Orang Yang Selalu Mendahulu Imamnya Jadi Ini Ancaman Keras Jadi Meskipun Menurut Ahli Fikhi Diperselisikan Apakah Batal Atau Tidak Tapi Yang Jelas Ada Ancaman Yang Keras Dari Nabi Nah Itu Tidak Terima kasih telah menonton!